Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat fotografi Kembali lagi bersama saya Deon Cekidot Dan pada kesempatan kali ini Saya akan mengerangkan tentang Pencahayaan dalam fotografi Banyak jenis sumber cahaya Sebagai penerangan dalam Kegiatan fotografi Baik cahaya Atau sinar alami seperti Matahari Dan cahaya Buatan seperti Flash Dan ada dua jenis sistem Pencahayaan dalam Dunia fotografi Yang pertama Pancaran cahaya langsung Jadi penggunaan cahaya langsung Dalam fotografi Berarti penggunaan cahaya untuk Menerangi objek yang akan difoto Seperti ini Jadi Flash kita Mengarahkan langsung ke objek Seperti itu Jadi Pencahayaan langsung ke objek Dan yang kedua adalah Pancaran cahaya tidak langsung Pancaran cahaya tidak langsung Atau bisa disebut Boncing Bisa disebut Boncing Boncing flash ya Yaitu Pemberian cahaya Atau pencahayaannya Pada objek yang Difoto Secara Tidak langsung Atau Memantulkan Flash Ke area Ruangan Seperti Tembok Atau Langit-langit Atau Jadi Penggunaan Boncing Atau Memantulkan Cahaya ini Memang Lebih bagus Karena Terlihat Lebih alami Ketimbang Menggunakan Flash langsung Langsung ke objek Jadi Penggunaan Flash Boncing ini Boncing flash ya Biasa Atau Banyak digunakan Oleh Para Fotografer Di acara wedding Yang Lokasinya Berada di gedung Jadi Dengan Pemanfaatan Langit-langit Gedung yang Putih Atau Tembok Gedung yang Putih Mereka Bisa Menggunakan Teknik Boncing Flash Karena Hasil Dari fotonya Terlihat Lebih alami Dan Kenapa Saya Menggunakan Judul Jangan Menggunakan Boncing Flash Jadi Gini Ketika Kita Mau Boncing Flash Atau Memantulkan Cahaya Kita Lihat dulu Area Yang Akan Dipantulkannya Misalkan Tembok Atau Langit-langitnya Itu Berwarna putih Tidak Karena Kalau Tembok Tidak Berwarna putih Itu akan Menghasilkan Bukan Menghasil Mempengaruhi Juga Hasil Dari foto Kalian Misalkan Cahaya Flash Di sini Berwarna Biru Oke Maka Pantulan Cahaya Yang Dihasilkan Pun Akan Menjadi Biru Yang Kedua Kenapa Saya Melarang Boncing Flash Kalian Tidak Boleh Memboncing Flash Atau Kalian Tidak Perlu Menggunakan Boncing Flash Ketika Berada Di Area Terbuka Area Terbuka Maksudnya Iya Tidak Boleh Karena Apa yang Mau dipantulkan Mau Mantulin Kemana Karena Areanya Terbuka Jadi Teknik Boncing Flash Ini Intinya Adalah Memantulkan Cahaya Ke Area Ruangan Yang Ada Oke Jadi Seperti Itulah Penjelasan Saya Tentang Pencahayaan Dalam Homo Tread Terima Kasih Telah Menonton Video Saya Dan Jika Kalian Ingin Menonton Video Video Selanjutnya Silahkan Subscribe Dan Jika Kalian Suka Dengan Video Ini Silahkan Like Dan Jika Menurut Kalian Video Ini Bermanfaat Bagi Teman Teman Atau Sesama Fotografi Lainnya Silahkan Di Share Oke Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Fotografi Ya